guys di Taiwan juga ada genjer loh tuh aku cari yang masih muda-muda terus ini ada kembangnya kalau kembang biar disebutnya gendot ya ini belum diapa-apain jadi sebentar lagi aku mau masak genjer pakai teri atau bisa pakai sotong kita pakai tempe tapi tempenya kemarin nggak beli lupa ya kita eksekusi dulu nah guys berhubung tadi enggak ada kameramen ini jadi sekarang genjawa dipotong potong kecil pendek-pendek sekitar 23 cm panjangnya tuh tapi kalau bisa katanya nih jangan dipotong menggunakan pisau katanya katanya itu rasanya akan beda jadi lebih enak lagi kalau misalnya dikerosin gini ya dipotong pakai tangan gitu nah ini aku ini kuncup-kuncupnya ya daunnya aku pilih yang masih masih muda-muda jadi belum mekar daunnya tuh terus ada lagi kembangnya juga jadi kalau kembang-kembang genjer ini biasanya agak-agak manis gitu kata eh bukan katanya sih rasanya nanti aku cari ya mana sih Hai nah ya nah ini nih kembangnya kembang ini sebenarnya bisa gede lagi tapi karena ini masih masih baru pun masih kuncup jadi aku enggak papa deh dan satu ikut tadi disini harganya sekitar 80 mt jadi kalau dirupiahkan kira-kira 80 ribu eh 40.000 lah ya Oke kita eksekusi lain sekarang nah ini tadi udah dicuci tapi dibawahnya ini ada juga aku kasih air ya ini berbunga ada kameramen jadi aku nggak bisa narkot narsis atau eksis ya ini langsung aja dicelupin ke air panas Oh iya untuk informasi katanya genjer ini enggak ada gizinya loh ya jadi eh terus dicerna juga susah jadi kalau misalnya dimakan seperti ini keluar seperti ini lagi kayak gitu mungkin batang ya kalau daunnya sih masih bisa pakai ini ya yang penting kita punya kita punya yang lembut aja nah ini nanti agak lama agak lama direbusnya sampai berubah warna sampai mateng lah kira-kira ya ini berhubungin aku sendiri kali ini ya nggak ada kameramen kameramen lagi sibuk Oh ya di sini aku belinya di pasar tapi yang jual bukan orang Indonesia ya yang jual ini orang Vietnam jadi dia jual macam-macam sayuran jadi sayuran itu kayak yang dari deso gitu loh kayak apa eh apa namanya are itu pare-pare yang kecil-kecil gitu terus kangkungnya kangkung juga yang kangkung di sawah kayak gituan bukan yang kangkung cabutan terus kayak sayuran lain ya aku aku suka banget jadi kayak asli banget gitu loh ya asli banget alami bukan hasil apa ya bukan kayak pupuk-pupakai pupuk-pupuk lah inilah kayak gitu kayaknya jadi kalian dari toko Vietnam itu tadi pasar kayak gitu nah sekarang kita kita aduk bentar ya oke guys selanjutnya kita aduk tadi lu airnya udah panaskan ya ini nanti sepertinya sih kayak enggak 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 terlalu berubah bentuknya kalau misalnya belum begitu mateng nanti setelah mateng kita tuh harus kayak di apa sih kayak di pers-pers gitu loh terus di jadi nantinya dia kapasih bahasa jawanya tuh mimpes gitu di saatnya ngangkat guys jadi ini warnanya kayak gini ya sampai kecoklatan jadi iya kayak gini enggak lagi co sekali lagi ya Genjer ini enggak ada gizinya loh katanya jadi dulu kalau misal waktu sekolah SD ini kita kena sih kere-kere ya sekarang ya kere juga jadi bahan nawa ya guyonan gitu makannya aja Genjer gimana mau pinter tuh makanya Genjer gimana mau gemuk enggak ada gizinya kayak gitu nah ini jadi udah kayak gini udah empuk ini lepas tempuh hingga ada kameramen jadi maaf ya kalau nggak bagus gambarnya dan ini enggak ada akunya selfie ini nanti jangan lupa nih eh ada kasih air ya sini ya air dingin jadi eh jadi biar langsung dingin nih ada tips juga buat kalian yang punya cabai kering yang nggak suka makan pedes kan ya jadi cabainya awet sampai keringnya gini masukin aja ke air panas kayak gini nanti jadi dia akan mengembang sedang lagi itu jadi nanti di uleknya dia nggak terlalu keras nggak terlalu nah ini barusan aku ganti air karena nggak bisa lepas pegang HP sambil nggak di air nih jadi airnya dingin dah Nah biar nanti kalian sebelum-sebelum ditumis kalian harus peras dulu ini jadi airnya tuh sampai eh apa bersih eh bukan yang bersih agak kering gitu ya Nah kalau tangan dua sih lebih gampang nah kayak gini jadi itu yang tadi sewajan penuh nanti paling jadi cuma berapa doang ya guys aku pakai bumbunya ini biasa cabai-cabai yang tadi aku rendam bawang merah bawang putih terus aku tambah terasi selera ya terasi kalau mau digoreng dulu monggo nggak juga nggak papa Oke sekarang aku mau mulut dulu ya udah selesai mulutnya guys sekarang ayo kita oseng-oseng kita tumis kita tumis genjernya ini biar agak klinis ya minyaknya dikit agak banyak soalnya seleraku tuh gitu sama kayak babe jadi babe itu kalau mamak masak tuh harus klinis gitu outta juga bukan pesan dollar merah ada kalau udah semua nggak adaennes enak enak kita pakai bumbu bijak nang udah 송 u velom di Hai aku bisa kok masak guys guys tolong kasih air dikit guys jadi aku tuh lainnya maten ya tolong tumpahin tolong tumpahkan nah kalau dikasih air aku bukannya gini sebelum sayurannya masuk jadi bumbunya tuh udah matang tadi kan ya ada segelanya udah sering aku kasih air sampai airnya itu agak-agak agak-agak sat Hai apa-apa ya ya guys aku masak pakai masker loya kasih meresap Halo Hai 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 sehingga bukan ini ya otomatis untuk gizi-gizi yang hanya untuk ini untuk dimikmatin enaknya aja jadi lebih lidah saja guys guys coba cicipin guys kurang apa guys aku enggak pakai teri kok kok kerasi iya tersebut baju cip tolong diculik aja satu-satu tahun kamu tahan panas masih barang dikit-barang 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 nggak usah kucing-kucing lagi terang bilang kalau orang bodoh itu makan becincinnya enggak juga sih bodoh aja kalau pinter juga dari kecil makan mecin juga pinter tetep eh ini gimana guys eh nah bukan bisa masak tak oke ya guys udah selesai genjernya tuh udah mateng kita cobainnya Hai eh top-top-top marco top lecet aku kalau masak enggak aku cobain dulu kira-kira bumbunya ini daunnya nah ya nah ini kembangnya nih kembangnya nih namanya kelendel ada manis-manisnya kayak aku udah mau makan dah creatures ampam oke 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 Terima kasih.